Belakangan ini banyak selebgram, nge-instastory, lalu nge-promosiin dessert box dari Bittersweet by Natsla Terus beberapa temenku juga udah pernah cobain ini Mumpung aku lagi WFH, maka aku putusin buat pesan lewat Shopee Bittersweet by Natsla Nah yang aku pesan kali ini Milk Bud Cheesecake dan Red Velvet Cheesecake Dari tampilannya bener-bener menarik, cakep banget Terus pengemasannya juga sangat rapi, tersegel, solasi, berlapis Sehingga kalian gak usah khawatir kalau misal paket kalian diantar pakai Grab Nah selain pesan lewat Shopee, kalian bisa pesan lewat Instagram ataupun lewat Grab Untuk discountnya tergantung kerjasama yang berlangsung saat itu Terus kalian juga bisa langsung datang ke store-nya yang berlokasi di Kemang dan Kalibata Namun karena lagi ada wabah Corona, menurutku urungkan saja Nah ini aku mau cobain yang Red Velvet Cheesecake terlebih dahulu Kelihatan kan itu layernya berapa lapis Terus isiannya yang paling dasar adalah adonan kue Kemudian atasnya adalah cream cheese yang berwarna putih Dan yang paling atas adalah taburan dari Red Velvet Kemudian dihias dengan Oreo Pengalamanku pertama kali cobain yang Red Velvet Bener-bener bikin nagih Harganya juga terjangkau Rp40.000an Terus manisnya tuh pas loh Nggak yang manis bikin tenggorokan sakit Semua temen-temenku juga sepakat Pas aku posting instastory langsung semuanya bilang Ini emang enak sih sel, emang nagih banget Terus lo harus cobain yang rasa regal Yang turki dan yang milk bath Berarti kan emang kepuasan para pelanggan bittersweet by Nasla ini tuh Beneran gitu Bukan yang bohongan karena para influencer posting Ini aku doyan banget sih Aku hampir ngabisin 3 per 4 kotak Red Velvet by Bittersweet by Nasla Pokoknya ini enak Endulita apalagi kalau misal kalian simpan terlebih dahulu Di lemari pendingin didiamkan 15 menit Kemudian disantap Nah untuk packagingnya juga indah banget gitu loh Cara ngedesain labelnya Terus tadi ada kantong kreseknya Pokoknya memudahkan banget buat para pelanggan Respon penjualnya juga sangat cepat dan tanggap Terus aku yakin sih ini bahan-bahan yang digunain adalah bahan-bahan yang berkualitas Buktinya enggak bikin tenggorokan sakit dan takaran manisnya sangat-sangat pas Nah untuk harga memang harus nyari momen diskon dulu sih Harga normalnya tuh kayaknya Rp70.000an Ada yang Rp60.000an Nah tadi aku kebetulan nemu diskon di Shopee Untuk jasa pengantarannya masih melayani wilayah Jebudetabek pakai Grab Express